Murid sekolah di Palembang terpaksa belajar secara daring dari rumah. Hal ini dikarenakan kabut asap yang semakin tebal. Salah satunya dilakukan siswa SD Negeri 111 Sako, Palembang. Pemerintah kota Palembang resmi menetapkan para murid diliburkan ke sekolah namun tetap mengikuti pembelajaran secara online dari rumah. Seperti halnya Sekolah Dasar Negeri 111 Sako, Palembang. Mulai Senin 2 Oktober 2023, sekolah ini menerapkan pembelajaran secara daring. Para murid mengerjakan tugas sekolah secara online dari rumah dengan tugas yang diberikan melalui grup WhatsApp maupun tetap buka melalui aplikasi Zoom. Wakil Kepala Sekolah Dasar Negeri 111 Sako, Palembang, Alfian Syah, mengatakan sekolah diliburkan namun belajar secara online baik melalui Zoom maupun Google Meet sampai waktu yang belum ditentukan. Sedangkan semua guru tetap harus hadir ke sekolah seperti biasa. Saat ini berdasarkan peraturan terbaru dari wali kota, sekolah kita melaksanakan pembelajaran secara online. Kalau batas waktunya belum diketahui karena berdasarkan surat tersebut, sampai batas waktunya belum ditentukan dan sampai dikeluarkannya peraturan terbaru. Kebijakan belajar daring akan dievaluasi jika situasi udara di kota Palembang mulai membaik. Dari Palembang, Firdaus, Ainyus melaporkan.